Pemirsa ratusan warga negara Indonesia yang bekerja sebagai ABK di Frankfurt, Jerman tiba di Bandara Soekarno-Hatta. Seluruh ABK langsung menjalani repites serta pemeriksaan ketat oleh petugas protokol kesehatan di VVIP Room Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. 236 ABK dan pelajar dari Frankfurt, Jerman tiba di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten kemarin. Setibanya di Bandara Soekarno-Hatta, ABK dan pelajar ini langsung mendapatkan pengawasan ketat dari petugas protokol kesehatan COVID-19 dan menjalani ranggaian pemeriksaan kesehatan di VVIP Room Terminal 3, mulai dari pemeriksaan suhu tubuh hingga repites. Rapites ini, habis itu belum tahu lagi kemana lagi. Untuk hasilnya bagaimana? Hasilnya negatif. Ini kita lakukan pemeriksaan, mulai dari wawancara, pemeriksaan klinis antara air suhu, kemudian saturasi oksigen. Kemudian yang jelas kita tanya apakah sudah punya sertifikat bebas COVID-19 dengan bukti pemeriksaan hasil PCR-nya. Pihak Bandara Soekarno-Hatta sendiri memberlakukan pemeriksaan wajib bagi WNI yang beresiko tinggi. Kategori resiko tinggi, ini kita treatment di VVIP Terminal 3. Biasanya pengalaman kami di lapangan ini adalah memumpang dengan kait khusus atau catat. Walau dinyatakan negatif saat repites, namun 236 ABK dan pelajar ini tetap menjalani swab test dan dikarantina di Wisma Atlet selama 14 hari. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, INews melaporkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.